Kita agama-agama seperti para wali sono, mereka mengajarkan untuk kenal kepada Allah SWT Bukan, intinya bukan kita mengecilkan agama-agama lain Maka ini Habib hanya mengajar, mengajak-ajak untuk bisa tahu sejarah Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah hari ini kita berada di mobil Hai, mobil Di mana, di mana? Di mobil, di pesawat Oh iya, kira-kira di pesawat, kira-kira kan Apa, 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 apa Bi? Oke, Alhamdulillah kita sudah berapa hari di Yogyakarta? Kita sudah 2 hari 3 malam di Yogyakarta Oh, 3 hari 3 malam 2 hari 3 malam 2 hari 3 malam Nah, hari ini kita mau ke mana? Hari ini kita mau ke Candi Prambanan Ada apa itu di Candi Prambanan? Ada batu Ada batu Prambanan atau Prambanan? Prambanan Prambanan Ada batu, ada Candi Apa artinya Prambanan itu apa artinya? Ya, pokoknya Candi, Candi-Candi batu begitu Oh Lihat aja, masa nggak ada yang tahu Candi? Coba Candi di Google Ayo udah belajar Belajar, seperti apa Candi itu? Kayak, pokoknya kayaknya Pokoknya begitu lah Bangun-bangunan kita Oke, bangun-bangunan Oke Tampak kita menunggu lama Ayo, saksikan Dari Youtubenya Berarti 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 Pengen di Google ini maksudnya apa ya? Mau ngomong gitu Apa, mau apa? Abimu sudah meninggal Hahahaha Inilah Al-Ila Iwan ini Kenapanya jadi abimu sudah meninggal Almarhum, Al-Fatul Ain oke teman-teman, intinya kita mau saksikan daripada tempat-tempat daripada awas dong, ini gak ngeliatan, awas wah, ini belum melihat bu oh iya iya gue gak kena, maaf ya, maaf gak kena nah oke, pokoknya itu aja dulu itu, saksikan terus di youtube yang harga biasanya oke, bye bye, assalamualaikum, daaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, kamu cahamah bu? iya, kamu panjang amat cahamah bu oke, ini kita alihin semestinya kita masuk jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana kita mau masuk kemana? candi prabana jadi candi itu patung ya, aneh ada masker batu kan? bukan, dia batu, dibikin candi gitu nanti ada penjelasannya di dalam oke lah tuh bentuknya segitiga tuh ini gak jauh kayak di taman mini ya iya, ini kawasan yang di bawah buaya iya, iya, iya candi borobududududu itu segitiga iya, iya, iya kayak gitu tuh eh, pak bu, lagi apa-apa? eh, kita balik kita yang penting, kita sekarang liburan kamu tunggu di sini ya sendalnya nggak ada soalnya mohon maaf kita mau keluar semua kamu di sini ya Allah ya Kari kita mau turun Ayo kita turun kita lihat candi-candi yang cantik seperti aku marah aku ngembek nih ya udah ngembek aja sana ayolah dibujuk dong kamu mah bujuk gimana lah bujuk banget lah wah ternyata berhasil udah ngembek kaya oke 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 siap lah ini paca udah ngevlog tapi nggak jadi masalah ntar kita ngevlog lagi di dalem oke teman-teman kita mau masuk di air ya air ya ini kira-kira bayar ya ya ini kalau nggak apa ya nggak demen panas tuh pakai payung ya kalau nggak demen panas kalau demen panas ya nanti kuat kayak badak tadi satu kilo tuh satu kilo artinya jalannya ya mesti pakai payung ayo ayo eh pak ya saya ya nabess salam eh ini kita bukan mau lemo tol ala babelumum mau nih ya kan anak payungin jadinya kan begitu saya udah kebawa begitu pak ini ada maunya bu eh pak eh penonton ya ada maunya biasa emak-emak kalau deket emak lakinya tuh biasanya makan maunya ya karena sebetul jujur aja nggak ada belitan ya hahaha gimana ini kita kesini panas-panas ngapain coba oh iya iya siap-siap artinya mau liburan gimana sih pak pak iya lah udah capek ini mau pulang nih oh mau pulang iya terus gimana dong satu-satu gedung lah gimana oh enggak ya ada yang masuk aja deh 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 10 13 Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga kita sihat selalu Jadi Prambanan itu namanya Berasal dari kata para brahmana Jadi dulu Di Prambanan ini pusatnya agama Hindu Dan agama Buddha Zaman dahulu Hebatnya kita orang Islam Bisa membalikkan menjadi 90% Islam Dari Hindu dan Buddha Itu hebatnya kita Lantas Dulu candi-candi itu dibuat Tidak pakai semen, tidak pakai lem Hanya menggunakan sistem puzzle Jadi setelah itu ada kuncinya Salah mengunci Lantas kalau zaman dahulu Fungsi candi ini Sebagai tempat sembahyang dan meditasi Bagi umat Hindu Jadi tempat sembahyang dan meditasi Cuma sekarang Sebagai tempat wisata Tidak ada yang untuk ibadah Jadi kita sudah berwisata sekarang Ini adalah Di kawasan ini ada 4 candi Namanya candi Prambanan Ini candi Hindu Pusatnya agama Hindu Di Indonesia dulu disini Lantas ini ada 3 candi Buddha Namanya candi Lumbung Candi Bubrah Candi Sewu Ini pusatnya Buddha disini Ini pusatnya Hindu disini Mengapa Hindu dan Buddha disini? Karena Prambanan itu tadi Tempatnya sakral Berasal dikata para brahmana Banyak pendeta Nah itu Yang sekarang masih hidup di daerah mana? Sekarang disini Bali yang paling banyak Disini masih ada cuma berapa persen Satu persen lah Sedikit Itu Nah ini candi-candi Dulu tadi dibuat Tidak pakai semen Tidak pakai lain Banyak tumpuk-tumpuk Batu-batu-batu Nah Jadi dulu dikundangkan Mas Bahyang meditasi Jadi kalau kita Untuk sholat dan etikaf Meditasinya orang Hindu Namanya etikaf Meditasi Kalau Islam etikaf Jadi dulu sebelum covid Kita boleh masuk Cuma sekarang Kita belum boleh masuk Mengapa? Karena disana banyak Arca-arca Nanti takut kalau ada Cluster baru Orang merabat Arca itu akhirnya Menular ke yang lain Jadi kita hanya sampai Di bawah saja Oke Yang penting kita harus dijalankan Kita lanjut Jadi Di Di dalam agama Hindu Itu ada Tiga dewa utama Jadi Kalau di Islam Ada seratus nama Tuhan Ya Sembilan-sebilan Per satu Kalau di Hindu Hanya tiga saja Yang paling utama Yaitu Dewa Brahma Dewa Siwa Dewa Wisnu Jadi Sewaktu Tuhan Menciptakan alam semesta Itu dengan nama Dewa Brahma Sewaktu Tuhan Memberantas kejahatan Dan membangun Menjadi baik Dengan nama Siwa Sewaktu Tuhan Menjaga alam semesta Dengan nama Dewa Wisnu Trimurti Kemuduk Keyakinan mereka Keyakinan mereka Nah Ini di depan kita Merupakan Candi yang paling tinggi Di Indonesia Jadi sekarang Tempat disana Tadi ini Pernah roboh Tahun 1006 Tahun 1006 Semuanya roboh Tantas Zaman dahulu Yang boleh masuk Di ruangan candi Itu hanya Para pendeta Jadi ustad-ustadnya saja Yang boleh masuk Jadi orang umum Tidak boleh Hanya sampai di bawah Pengkawalannya Pengkawalannya saja Yang boleh Maka ruangnya kecil-kecil Kalau kita di Islam Semua umat masuk Bedanya hanya Ini candi apa namanya Ini candi Prambanan Dengan nama kedua Candi Roro Jongre Ada legenda Tadi karena Orang Prambanan itu Bingung Bagaimana nenek moyang Kita dulu membuat candi Akhirnya Muat cerita Di daerah Prambanan ini Banyak candi Ada seribu Jadi seribu candi Tersebut di seluruh Kawasan Prambanan Karena Prambanan ini Dua Kecamatan Ada dua provinsi Yaitu Kecamatan Platen Provinsi Jawa Tengah Sleman Di Jakarta Jadi berada Di perbatasan ini Nah itu Candi paling tinggi Dalam legenda Dalam legenda itu Namanya Roro Jongre Akan dipercusing Dengan Bandung Bonde Woso Dengan syarat Membuatkan seribu candi Dalam satu malam Kita dapat kekuasaan Woso Jadi kita sukses Ada keberanian Ada harta Ada kekuasaan Foto-foto dulu Di sini Silahkan Adek-adek Kalau mau main lego Itu masih banyak batu Jadi Candi ini masih kurang 219 candi Karena ini keseluruhan 240 Sekarang baru selesai 21 candi Yang masih renovasi Dengan mencari batu Dan main lego Satu-satu Bungkar pasang Satu-satu Bungkar pasang Candi ini Sudah termasuk Warisan budaya dunia Termasuk warisan budaya dunia Sejak 1991 Kita berhenti sebentar Di sini Di tempat duduk Karena panas Pak ya Karena nanti disana panas Mau duduk juga boleh Itu nama keduanya Candi Roro Jongre Jadi dalam dungeng Patung Roro Jongre Di Candi paling tengah Itu ada patung Seorang cewek wanita Tapi dalam agama Hindu Itu namanya Durga Istrinya Dewa Siwa Jadi Dewa Dua itu Dalam agama Hindu Punya istri Lantas orang Hindu itu Tidak boleh makan daging sapi Boleh minum susu sapi Karena alasannya Sapi ibu yang kedua Karena susu sapi Nah itu Lantas Arca-arca yang ada di dalam Itu asli semua 1000 tahun yang lalu Termasuk ukiran-ukiran Nah ukiran-ukirannya Itu Bapak-bapak kita itu Mencari jatuh Mencoba sekarang dikasih nomor Tek 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 Itu pake nomor Ada tandanya Untuk nanti kalau roboh lagi Candi ini roboh tahun 1006 Jadi 240 semuanya roboh Berarti untuk saat ini Udah belum-belum roboh ya Belum Belum selesai Jadi ini sudah roboh juga semuanya Jangan roboh Belum roboh Di sini Ada keunikan gempa bumi Uniknya gempa bumi di sini Adalah bergelombang Oh gitu Ini dua kali Tapi sempat Ini roboh semua Ada gempa bumi Ada gempa bumi tahun 1006 Jadi semuanya roboh Candi itu roboh Sebanyak 240 semuanya roboh Baru bangun renovasi Satu-satu sampai hari ini Dimulai tahun 1889 1889 oleh orang Belanda Sampai hari ini Baru selesai 21 Candi Berapa ratus tahun Baru 21 Candi Problemnya itu adalah Mencari batu Kalau dana sudah tidak masalah Ya dana ini Ada pemerintah kali ya Iya pemerintah Dan ini pengunjung 50 ribu untuk lokal Kalau orang asing Cuma 350 ribu Kalau yang sulit itu Cari batunya Cari batunya Tantas mengapa sulit Karena dulu sudah dibawa Oleh penduduk Dulu Sekitarnya adalah Bebas penduduk ambil Termasuk tempat saya Ada dua batu Jadi dulu Berarti Sekarang kalau ambil itu Rendahnya Suma 100 ribu 100 juta Maaf 100 juta 100 ribu Masa yang ambil semua itu Itu satu batu Lantas nama asli Candi ini Sampai hari ini Masih orang menggunakan Salah kaprah ya Dengan nama Geraha Geraha itu artinya kacau Kalau Namanya aslinya Ada Geraha G-R-H-A Jadi Diperuntukkan ini Dengan siwa geraha Diperuntukkan untuk Jiwa siwa Geraha ya Bukan geraha ya Bukan geraha 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 Oke mungkin ada pertanyaan Sebelum kita naik sana Jadi disana Nanti ada tempat Meditasi Tempat itikap itu Dibedakan antara Kasta Jadi orang Hindu Dibagi 4 kasta Kalau kita kan Bedanya keimanan kita Semuanya sama Cuma keimanan kita Cuma orang Hindu Ada 4 Sebetulnya ada 5 Faria itu Orang pengemis Dijadikan sendiri Jadi orang pengemis Tidak boleh Kawin dengan Orang kaya Orang kaya Tidak boleh Kawin dengan Nah itu Kalau kita bebas semuanya Kaya dengan kaya Jadi miskin Orang miskin terus Itu Jadi kalau kita Semuanya boleh Tingkatan rumahnya boleh Oke Yang pertama Kalau mau masuk Itu harus cuci tangan dulu Ini sebetulnya Sudah Orang Jawa dulu Sebetulnya Jadi sebelum masuk rumah Itu cuci dulu Cuci tangan maupun kaki Kalau orang Jawa Profit ini adalah Sawan Jadi Sawan Sawan itu Dari luar Bawa masuk ke rumah Nah itu Maka sebelum masuk rumah Cuci tangan dulu Cuci kaki dulu Kalau orang islam kan Untuk Wudhu Wudhu dulu Jadi ini adalah foto Setelah gempa bumi Nah hanya reruntuhan Seperti ini Untuk tahu bentuk itu Hanya main lego Ini main lego Ini satu-satu Ini kan ada legonya Ada lopang Ada yang nonjol Setiap batu Nanti saya tunjukkan Nah ini Hebatnya kita Itu berat gak? Oh berat Batunya cuma 50 kg Satu Batu kecil Yang gede bisa 100 Untuk patung arca-arca Bisa 300 Nah Arca-arca yang di dalam ini Seperti ini Jadi arca-arca ini Semuanya asli Ini yang disebut dengan Roro Junggrang Roro Junggrang Seperti itu Bandung-Bondung Oslo itu Dikutuk menjadi Kendaraannya Roro Junggrang Menjadi sapi Di bawahnya ada sapi Karena Bandung itu Mencintai sangat-sangat Mencintai Roro Junggrang Maka dijadikan Kendaraannya Jadilah suami-suami Takut istri Kalau saya sekarang Suami-suami Ikut istri Karena gak ada turis ya Tak ada orang Berkunjung Ini ada empat tadi Pembagian kastanya Kaum Brahmana Kesatria Waisa Sudra Jadi kalau orang miskin Tidak mungkin Jadi kaya Miskin terus Karena istrinya Orang miskin juga Ini Yang empat ya Kalau muter Arah jarum jam Sama dengan kita Tawar Oh dia muter Iya muternya Kalau keliling ke candinya Muternya gini Seperti kita Tawar gitu ya Sama Jadi dia masuk dari timur Keluar utara Oke Disini ada Ganesha Kepercayaan orang Hindu Ganesha itu Diwa Kepandean Jadi kalau ingin pandai Kita selalu membaca Tangan kiri ini Tangan kanan Memegang gading Untuk menulis Jadi kalau kita Ikrok Nah Ikrok pandai Ikrok Jadi pandai kita Selalu ikrok Baca 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 Apalagi sekarang Dunia itu ada di Genggaman kita Sekarang Ini Ini yang sapi tadi Tanduknya hilang Ini ada Siwa Mahaguru Jadi siwa Mahaguru Itu kalau kita Para ustad Itu dijuluki Dengan siwa Mahaguru Dia menyebarkan Agama Hindu Yang pertama kali ya Ya Kayak orang Cina juga Wisnu itu apa? Ya Mana? Ini Siwa Ini orang Ini wisnu Dewa wisnu Dia punya tangan empat Untuk bedakan antara manusia Dan dewa Tangannya empat Wajahnya satu Ada yang dewa brahma ini Tangan empat Wajahnya empat Ini Ada dewa siwa ini Tangan empat Mata tiga Jadi kepercayaan orang Hindu Mata ketiga Dewa siwa itu Memberantas kejahatan Jadi selalu memerangi Antara baik dan jahat Seperti di Islam Kita selalu Jadi Setiap agama juga Diajarakan untuk Yang mana yang baik Yang mana yang baik Tuhan bebas Ada dua Ini jurusan teraka Ini jurusan surga Tinggal pilih Oke Silahkan Kota-kota disini Yang tidak banyak Ini legonya tadi Ini ada lubang Ini ada nonjol Ada lubang Ini harus cari jodohnya Yang pas masuk sini Yang mana Pokoknya tinggal jodoh-jodoh anak Jadi kalau tadi Dalam dongeng itu Dalam BIM Salah BIM Sribu Candi Dalam satu malam Tapi kalau Sejarahnya ini Pakai pahat batu Pahat besi ya Untuk Motong batu Ini bekas-bekasnya Jadi tidak pakai Tidak pakai semen Tidak pakai lem Tidak pakai Petitelor Hanya ini Jadi di luar dari Pak Bika ya Pak Bika Sekarang angkatnya Sudah pakai mesin Dulu gimana Pak Orang Pramanan Kagum Gumun Gimana Akhirnya Oh mungkin Sribu Candi Hanya dalam satu malam Bantu jin Bantu jin Bisa jadi kan Jadi kita itu Orang Jawa itu Kental dengan jin Dengan gaib-gaib Itu kental Sama Apa Ya Juga sama Iya Karena Lebih yakin Karena yang gaib itu Harus percaya lah Keimanan ya Keimanan Salah satu iman kita Itu mempercayai yang gaib Yang gaib Benar Betul Dan ini Jawa Tengah Ini ciri khasnya ada Setengah lingkaran Jawa Tengah Candi-candi Hindu Buddha Yang Jawa Tengah Pakai setengah lingkaran Kalau yang di luar Jawa Tengah Ini kotak-kotak Seperti ini Ini orang Jawa Tengah Orangnya pelan-pelan semua Karena filosofinya Alon-alon Watan Kelakon Tapi emang Rasio ya Iya Tapi jadi Tapi lama Jadi nanti Kalau punya pegawai Orang Jawa Tengah Itu kalau di Tergesa-gesa Cepet-cepet gitu Malah berhenti Ga bisa Dia malah lebih baik pulang Sudah ga kerja aja Alon-alon Alon-alon Watan Kelakon Ini tangga-tangga Ini tempat ibadanya ya Meditasinya Itikafnya Orang Hindu Satu candi Satu orang ya Dulu itikafnya Jadi orang Hindu itu Itikaf bisa berhari-hari Ya kalau kita Apalagi beberapa jam ya Belum ada lampu Belum ada lampu Koncentrasi Berarti emang Biasanya dia cari tempat yang seperti Ya bedanya sama kita Orang-orang muslim itu Dia Namanya berzikir ya Perenungkan zikir Kepada Allah Ya ternyata Masih-masih kepercayaan lah Iya Caranya Hampir sama Cuma beda Beda Keyakinan Iya Keyakinan Makna Lembu Andini namanya Wahana Ini lembu Karena itu Buru Angsa Yang sana buru daruda Jadi ini kendaraan Para dewa Dewa itu punya kendaraan Dalam sama ini Buru Angsa Kendaraannya Dewa Brahma Sapi kendaraannya Dewa Siwa Burung Garuda Kendaraannya Dewa Wisnu Maka di Bali ada Garuda Wisnu Kencang Burung Garuda Tapi yang sekarang Yang masih kental Menjaga kebudayaan Candi ini dari Bali ya Ya dari Bali Di sini sudah Tidak begitu Ya Sudah cukup Sebagai wisata Ini ada Ukiran-ukiran Yang masih asli ya Ini Ada burung merah Ada kerah Ada kelinci Jadi itu adalah burung-burung Atau binatang-binatang Zaman dahulu Kalah Ini ada Pohon Kalpataru Jadi kalau di Indonesia Itu ada Pohon penghargaan Kalpataru Itu Tidak ada pohonnya Cuma ini ada Rangkaian Tiga bunga teratai Ada satu Rangkaian bunga Tiga bunga teratai Jadi satu Yang warna Biru, merah, dan putih Di rangkaian Jadi satu Maka Pohon Kalpataru Nanti di pelajaran Ada Pohon Kalpataru Itu apa Jadi lingkuan hidup Jadi Itu Kalau di Islam Rahmatan Lil Ngalamin Antara manusia Dengan makhluk hidup Pohon kehidupan Jadi yang batu-batu Baru ini Ini gak ada ukirannya Batu baru Yang ada ukirannya Semuanya asli Sudah seribu tahun Yang lalu Yang atas Yang baru Banyak yang di atas Karena rohonya Begini Kalau itu Namanya Ratna Dalam agama Hindu Ratna itu Bunga teratai Terbalik Jadi Itu kedewasaan Jadi antara Lingda dan Yoni Kesuburan Laki-laki Perempuan Jadi dalam Agamanya Kenikmatan Yang paling nikmat Itu adalah Antara Laki-laki Dan perempuan Artinya Menikah Jangan pacaran Tapi Menikah Kalau Yang mau halal Itu menikah Itu kenikmatan Oke Kenikmatan Nikah Saya dulu juga Mengapa Nggak dulu Dulu Nikah Seperti ini Nah Ini semuanya Batu Batu-batu Batu Semua Lantas Di bawah Sini Maaf Ini Jadi Ini Kepercayaan Orang Gintu-julu Di sini ada Lubang Seperti ini Dan di bawah Sini Di bawah Di bawah Fondasi Ini ada Yang namanya Sesaji Berupa Emas Perak Perunggu Besi Biji-bijian Itu di bawah Fondasi Jadi itu Renovasi Mereka harus Menemukan Yang ini Dulu Mas Dulu Dicari Dulu Nanti Dikembalikan Karena Kepercayaan Mereka Itu adalah Powernya Bangunan Bangunan Ada Di sana Di bawah Ini Satu orang Satu Paling bawah Di situ Ada tempat Tadunya Kita Sensor Kesana Adek Yang mau Tanya Boleh Silahkan Tanya Sangkot Paknya Hindu Sama Islam Oke Apa Ini yang Paling Gede Trendingnya Ini Paling Gede Ini Buat Berapa Orang Masuk Itu Kalau Masuk Semua 25 Orang Mas Ini Status Stat Nelah Ya Tapi Gak Sampai Supanya Jadi Memang Keadaan Covid Ini Agak Sudah Masuk Dalam Yang Pasti Ini Sedikit Singkat Cerita Bahwa Orang Dulu Itu Dibu Tais Masih 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 Kasih Tahu Sejarahnya Aja Yang Pasti Kita Sesuai Dengan Keyakinan Antum Sendiri Bagaimana Untuk Mendapatkan Ibrah Pelajaran Dari Orang-orang Dunia Bahwa Mereka Lebih Yakin Tuhan Mereka Kita Agama Islam Harus Lebih Yakin Lebih Sempurna Penyempurna Agama Agama Sejarah Sejarah Yang dulu Kita Tidak Maka Tinggal Bahwa Kita Ini Ada Sejarah Yang Harus Kita Buka Jadi Kita Lebih Mantap Menjadi Orang Islam Masuk Islam Semuanya Alhamdulillah Ini Ini Salah Satu Yang Dinda'ahkan Oleh Agama Islam Walaupun Tidak Bisa Digunakan Untuk Ibadah Oleh Agama Islam Tapi Ada Hikmah Bahwa Kita Punya Anak Nenek Mau Yang Kita Agama Agama Seperti Para Wali Solo Mereka Mengajarkan Untuk Kenal Kepada Allah Bukan Intinya Bukan Kita Mek Kecilkan Agama Agama Lain Ini Habib Hanya Mengajar Mengajar Untuk Bisa Tau Sejarah Pak Ya Kita Yang Islam Harus Bisa Lebih Hakim Kepada Kalimat La Ilaha Allah Muhammad Allah Ada Lagi Pak Yang Ada Lagi Dina Boyang Kita Sudah Memikirkan Tentang Perubangan Air Perista Pocok Itu Talang Air Oh Itu Talang Air Dan Untuk Menghargai Lingkungan Maka Buangnya Air Tidak Sungai Dibilang Ada Sungai Tidak Kesana Tapi Ketelaga Sana Disana Bipan Ada Telaga Jadi Laringnya Kesana Jadi Jadi Untuk Rahmatan Lingalamin Juga Kita Kita Pelajari Agama Lain Harus Bisa Menghargai Bagaimana Kita Yang Lebih Harus Kita Menghargai Subhanallah Tidak Sebenarnya Cuma Tiga Yang Penting Tapi Sulit Tapi Kalau Ngamalin Tiga Insyaallah Jadi Kekasihnya Allah Susah Karena Menghargai Orang Bantu Orang Karena Itu Hati Tapi Kalau Bisa Melakukan Itu Allah Akan Cinta Kepada Nggak Usah Puasa Nggak Usah Ini Nggak Usah Banyak Hablumin Anas Antum Disarabih Dengan Hablumin Allah Disarabih Insyaallah Itu Cukup Sempurna Sempurna Itu Amalan Yang Paling Daripada Amalan Yang Lain Mau Dipuasa Bertahun Tahun Juga Kalau Hubungan Hablumin Anas Hingga Disarabih Cuma Ada Lagi Yang Mesti Dibahas Di Ujungnya Candi Hindu Naf Tadi Manerat Nah Ya Jadi Disitu Ada Penjaga Penjaganya Jadi Tinggapin Surga Jadi Tiga Bagian Kaki Tubuh Kepala Kaki Tubuh Kepala Neraka Dunia Surga Jadi Ada Maknanya Surbahan Allah Kaki Ini Maknanya Buat Mereka Apa Ya Kaki Itu Bagi Orang Orang Yang Tidak Baik Yang Jurusannya Kenerata Badan Yang Lagi Kepala Lagi Badan Itu Sedari Orang Yang Di Dunia Ini Jadi Baik Dan Buruh Ini Ini Jadi Banyak Orang Menggunakan Angka 7 Kalau 9 Kalau Kita 7 Angka 7 9 9 Jadi Ini Ada Renovasi Selamat 27 Tahun Ada 108 19 108 18 18 18 18 18 Bagaimana Begitu Maaf Tidak Bisa Masuk Dulu Tidak Pake Penanggal Petir Kurang Pakai Penanggal Petir Jadi Ini Juga Pusatnya Pusatnya Alaman Segini sentralnya halaman tidak boleh kita menemukan sama-sama di sentral harus desain ini tempat sesajinya orang-orang Hindu ya kalau kita sodakom sekarang juga baru digalakkan Pak sodakom Jumat Perkah itu ternyata sudah berguna buat orang lain Oke teman-teman semuanya Alhamdulillah ini dengan pembahasan dengan sangat singkat tapi mohon maaf kalau penonton kalau subscriber kita tidak bisa masuk karena mengkondisi lagi yang mudah-mudahan dengan ada cerita dari Masa penamanya Sutopo yang luar biasa untuk menceritakan tentang budaya Hindu candi-candi yang tadi sudah disebutkan satu persatu yang lain kita hanya menghidupkan sejarah bagi kita Islam hanya mengambil pelajaran dan iblah dari mereka ada kebaikan-kebaikan mereka yang pasti kita ambil kebaikan mereka ya itu salah satunya tadi ya Maka agama Islam pun lebih sempurna dari ajaran-ajaran yang mereka bawa yang pasti yakin-yakin ya intinya kita bukan mengejek atau lain sebagainya kita disini di YouTube ini hanya mengumpas sejarah dan hanya peningkatan iman kita kepada Allah SWT yang penting ini tuh pengetahuan kita kan warga Indonesia warga negara Indonesia kita harus tahu sejarah Indonesia itu seperti apa ya itu aja untuk para penonton mudah-mudahan untuk bisa mengambil pelajaran dan hikmah di video ini sekian dari saya alhamdulillah kasih menyiapkan segal dan tadi ralikir untuk semuanya saya ucapkan terima kasih jangan lupa terus diapain like, komen, share, dan subscribe video alhamdulillah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh